selamat datang teman-teman kembali lagi di seluruh video Henry kali ini Henry akan meneruskan video yang kemarin ya teman-teman yang kemarin kan kita udah membuat suatu modul seperti ini temen-temen ya rangkaian seperti ini yaitu mini PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya ini yang menghasilkan listrik dari cahaya matahari teman-teman udah Henry buat ya pada video sebelumnya untuk rangkaian ini tapi untuk sekarang Henry akan melanjutkan terusan dari video ini yaitu untuk yang sekarang Henry akan menaikkan tegangan yang ada di modul ini atau pada rangkaian ini kita akan coba naikkan tegangannya menggunakan modul seperti ini teman-teman ini adalah modul step up dengan potensio sama seperti modul yang yang digunakan pada mini solar panel ini modulnya sama cuman mereknya agak berbeda teman-teman bisa teman-teman lihat ya untuk yang ini yang digunakan sekarang yaitu disini kamera kurang jelas teman-teman yaitu HW357 ini adalah modul step up sama seperti yang Henry pakai ini yang dipakai ini di modul j5-019 ini yang Henry tempelkan di mini PLTS atau pada rangkaian solar panel mini untuk modulnya cara kerjanya sama aja masih step up juga dengan potensiometer cuman mereknya doang yang berbeda teman-teman Oke langkah selanjutnya seperti biasa akan disiapkan dulu bahannya seperti biasa yaitu kabel USB kabel USB disini udah entry modif ya teman-teman jadi yang digunakan hanya positif dan negatif saja seperti yang mudah yang dijelaskan pada video pertama Oke kita colok terlebih dahulu ke port USB yang ada di mini solar panel nya teman-teman nah otomatis untuk output dari USB yang kita colokkan barusan itu sekitar 5 volt teman-teman kita akan cek terlebih dahulu dengan multitester kita hubungkan probe merah ke merah dan hitam ke hitam teman-teman oke disini terbaca 4 volt ya teman-teman karena multitester ini kurang begitu akurat untuk menampilkan angka karena angka desimalnya dia tidak menampilkan ya teman-teman jadi dia hanya menampilkan angka depannya saja yaitu 4 kalau kita menggunakan multitester yang lebih lengkap ini kalau gak salah 4,8 atau 4,9 volt teman-teman hampir menekati 5 volt tapi berhubungkan meternya tidak menampilkan angka desimal jadi angka depannya saja yang ditampilkan yaitu angka 4 oke untuk mengecekan sudah ya teman-teman untuk mengecekan output dari mini solar panel nya disini Henry tidak di luar ruangan ya teman-teman karena untuk mini solar panel nya itu udah Henry kasih baterai jadi dia udah menyimpan daya teman-teman oke kita tempelkan di ubin seperti ini biar enggak goyang teman-teman menggunakan lamp oke untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa lihat disini ada input dan juga output akan resume biar kelihatannya jelas ada in ada out in minus dan in plus ini kita sesuaikan ya teman-teman ini yang in yang dari PLTS kita masuk ke in dari minus terus yang merahnya kita tepelkan di in yang plus nah modul sudah menyala teman-teman ya seperti itu jadi kita akan hubungkan ke outputnya lagi teman-teman ini untuk inputnya sudah kita tepelkan sesuai dengan prop nya dan warnanya juga ini untuk yang out dari min ini out yang plus nanti kita akan uji coba untuk keluarannya dengan menggunakan mode step up ini dari 4 po menjadi berapa po teman-teman kita akan langsung uji coba aja ini adalah potensiunya teman-teman ya kita bisa putar dengan menggunakan obeng kecil ini bisa kita putar-putar sesuai dengan keinginan karena nanti output yang keluar akan berbeda-beda teman-teman jadi kita bisa mengatur sendiri mau berapa keluaran tegangan yang kita butuhkan hanya dengan memutar potensi yang ada pada modul kita cek terlebih dahulu untuk tegangan output saat ini teman-teman ya nanti kita bisa sesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan oke untuk keluaran saat ini yaitu ada 11 11 po ya teman-teman kita bisa putar dan mencari tegangan yang kita inginkan teman-teman bisa 10 bisa 11 bisa 12 disini tuh maksimalnya itu 27 po ya teman-teman angka maksimalnya teman-teman jadi lumayan disini Andri akan uji coba menggunakan ada LED strip bekasnya teman-teman disini bisa kita lihat untuk spesifikasinya itu yang itu DC 12 plus 12 volt disini ada probenya juga plus minusnya kita bisa lihat ini membutuhkan tegangan 12 volt untuk menghidupkan LED ini kita akan menggunakan modul step up di angka 12 volt kita sesuaikan dengan kebutuhan dari LED nya juga oke untuk selanjutnya Andri menggunakan kabel jamper seperti ini biar enggak untuk percobaan ini biar enggak nyolir-nyolir teman-temannya karena hanya sebagai percobaan aja jadi Andri hanya cukup mengkonekkan seperti ini aja menggunakan kabel jamper tadi udah kita tes ya teman-teman dengan multitester hasilnya 12 volt hand resetting di 12 volt karena untuk percobaannya yaitu lampu LED 12 volt teman-teman kita coba sekali lagi ya teman-teman pada kabel jampernya mengeluarkan arus atau tegangan 12 volt seperti yang udah kita tadi setting dan selanjutnya kita akan konekkan atau kita kaitkan langsung ke LED 12 volt nya teman-teman karena ini barang satu-satunya yang akan hand retest nah langsung menyala teman-temannya ini kalau kita kasih tegangan 12 volt LED ini akan langsung menyala teman-teman seperti ini ini dari tegangan awalnya yaitu dari 4 volt dari solar panel terus kita step up atau kita naikkan tegangannya menjadi 12 volt dan berfungsi dengan baik teman-teman untuk LED ini bisa kita lihat dia membutuhkan tegangan 12 volt DC setelah kita menggunakan step up dia bisa menyala teman-teman jadi cukup amat sangat penting teman-teman untuk step up jika kita butuhkan tegangan yang bisa di custom teman-teman dan sebenarnya Henry juga ada alat lain teman-teman yang membutuhkan tegangan 12 volt juga seperti fan atau kipas dari komputer itu sebenarnya Henry ada teman-teman tapi kalau kita menggunakan tegangan dari step up ini 12 volt dia tidak naik teman-teman dikarenakan arus atau ampere yang kurang teman-teman jadi kita hanya bisa menggunakan atelat 12 volt yang arusnya atau ampere itu kecil teman-teman seperti LED ini kalau misalkan arusnya gede sekitar 1 ampere lebih mungkin dia tidak akan mengangkat teman-teman walaupun tegangannya sama disini Henry akan coba langsung cek dari soar penelit tadi kan yang 4 volt ini kita langsung coba konekkan ke LED apakah bisa atau tidak tanpa menggunakan modus step up teman-teman kita langsung konekkan outputnya hanya 4,8 atau 4,9 teman-teman atau kita bulatkan jadi 5 volt pada tegangan 5 volt seperti ini LED tidak akan menyala teman-teman jadi dia membutuhkan tegangan 12 volt tidak menyala berbeda seperti yang tadi kita konekkan pada modus step up yang sudah disetting menjadi 12 volt dia langsung menyala teman-teman oke teman-teman jadi untuk video ini Henry rasa cukup sekian teman-teman tidak terasa udah 10 menit lebih teman-teman ya Henry menjelaskan seperti ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang udah mampir kesini Henry ucapkan banyak terima kasih semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang pengen coba dan akhirnya Henry ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi pada video Henry berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati